Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Mohon maaf banget untuk Jumat kemarin Aku gak bisa update video ya teman-teman Soalnya kemarin itu pas bertepatan dengan cabut gigi geraham aku Jadi aku istirahat total Untuk video kali ini aku akan membahas Magic Broom Di kegunaan Magic Broom ini kalian bisa menggunakan sapu untuk terbang Dan ini adalah beberapa misi ipas Magic Broom ya teman-teman Dan ini adalah beberapa hadiah yang aku miliki ketika aku menjalankan misi ipas Magic Broom teman-teman Ini dia aku mendapatkan Magic Broom atau sapu terbang Sekarang langsung aja aku contohkan dan aku gunain Magic Broom ini Jadi ketika kamu sudah membeli ipas Magic Broom ini Kamu hanya baru bisa menaiki Magic Broom ini Dan membawanya pergi ke sana kemari Serta kamu hanya bisa loncat-loncat aja Ini kalau versi yang di dalam ruangan Ini seperti yang aku contohin Karena aku klik-klik loncat ya yang di bagian kanan ini Terus jika kamu ingin terbang Kamu wajib mengupdate Magic Broom kamu seharga 982 per Nah biar ada pembedanya nih Kan tadi aku menjelaskannya itu di dalam ruangan Sekarang aku akan menjelaskannya di luar ruangan Jadi ketika kamu belum update Magic Broom kamu Maka yang akan kamu lakukan hanya seperti ini Kamu hanya bisa menaiki Memang terbang tapi terbangnya itu di bawah Terus kamu hanya bisa loncat-loncat seperti yang aku contohin ini Jadi maksud aku kalian nggak bisa terbang ke atas Oke kita akan kembali lagi ke airship Nah sekarang di airship ini Aku akan mencontohkan ketika aku sudah mengupdate D&G untuk Magic Broom punya aku Langsung saja aku update dengan harga 988 per Langsung saja aku contohkan Nah ini contoh kalau Magic Broom aku sudah diupdate Jadi aku bisa terbang ke atas Untuk yang di dalam ruangan Nah dan yang ini adalah versi di luar ruangan ketika aku sudah mengupdate Magic Broom aku Bagus banget bukan bisa terbang ke atas Kalian bisa kesana kemari menggunakan Magic Broom kalian Serta kalau kalian mau party atau kalian mau kesana kemari Untuk mempersingkat waktu kalian juga bisa menggunakan Magic Broom ini Karena sangat amat bagus Bagi kamu yang suka koleksi kendaraan Ini adalah salah satu kendaraan yang menurut aku lumayan cukup menarik ya teman-teman Info untuk mendapatkan ipas selama ini gampang banget Kalian wajib menyelesaikan ipas terbaru Jangan sampai lewat dari 15 hari Dan ketika kalian sudah menyelesaikannya Kalian bisa memilih ipas selama Sekian video dari aku Semoga video ini dapat bermanfaat Dan terima kasih banyak yang sudah senantiasa menonton video ini Sampai berjumpa di minggu depan Bye bye